Dan pemerintah selanjutnya kita akan update informasi terkini langsung dari rumah duka Janatun Sintia Dewi di Sidoarjo. Kita sudah terhubung dengan Catherine Naysia di sana. Ya, Cathy silahkan dengan informasi Anda bagaimana kondisi dari keluarga saat ini. Sehingga siang hari ini masih terus berdatangan keluarga dan juga kerabat korban ke rumah duka. Korban dari pesawat jatuh lain R610 Janatun Sintia Dewi di desa Suru. Dan tadi sekitar pukul 11 yang tadi di mana di rumah duka sendiri telah digelar pengajian bersama untuk mengirimkan doa kepada almarhum. Dan perlu diketahui bahwa jenasa Janatun Sintia Dewi sendiri ini telah dimakamkan sekitar pukul 9 pagi tadi. Di mana pemakaman sendiri tidak jauh dari rumah sekitar 200 meter dari rumah duka. Dan kami tadi sempat berbincang-bincang dengan pihak keluarga dalam hal ini ayah dari korban di mana pihak keluarga sendiri meminta bahwa agar pemerintah sendiri segera mengungkap terjadinya kecelakaan pesawat karena telah ditemukan black box sendiri. Dan untuk itu pihak keluarga sendiri ingin mengetahui kecelakaan yang terjadi ini disebabkan apa. Dan pemirsa memang rencananya nanti malam ini akan digelar tahlilan bersama untuk mengirimkan doa kepada korban Janatun Sintia Dewi. Dan tadi pada saat pemakaman sendiri kami juga sempat melihat bahwa banyak sekali kerabat yang datang ini terutama dari kementerian ISDM dan diketahui bahwa korban sendiri ini bekerja di ISDM selama kurang lebih satu tahun begitu. Dan memang Janatun Sintia Dewi sendiri ini memang sering bertugas ke luar kota bahkan luar pulau. Ini memang menggunakan pesawat dan keluarga sendiri mengetahui bahwa Janatun sendiri akan pergi bertugas ke Pangkal Pinang dengan menggunakan pesawat begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda Zagib. Baik, terima kasih. Ketri Nisha melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.